Buku saja Oke Kita boleh intervensi lo dulu gak sih? Ya? Boleh gak? Cowok lo emang selalu kayak gitu tiap kali kita mohon sama lo Dia selalu maki-maki lo depan orang banyak gitu Kalo misalnya ada sesuatu yang gak asrak sama dia Bilang lo bawa pete lah, bilang lo gak kayak Raisa lah Bilang lo kampungan lah, gayanya gak asik Selalu kayak gitu Iya, kan dia karena mau banget aku kayak Raisa Terus itu Yaya keliatan down banget Tapi justru itu bikin dia semakin termotivasi minta tolong sama tim KP Harapan lo apa tadi pada saat dia ngajakin lo untuk pergi ke event bareng Ketemu sama temen-temennya? Ya, aku mau nunjukin aja kalo aku tuh bisa ngelawan batasan aku Dan bisa jadi apa yang dia mau itu aja Supaya dia tuh biar makin sayang sama aku Yaudah kalo gitu kayaknya ini udah kesorean ya Kita perlu belanja gak sih? Iya, iya Abisannya kita jalan sama tim water Tadi gue barusan juga kepikiran gitu Lo hari ini istirahat aja dulu Gapapa nanti kita kabar-kabaran lagi Besok kita datang ke tempat lo Bisa kan? Bisa ke rumah lo pinjen rumah lo dikit Kita pengen make over gitu Kita akan bawa tim juga Ya, nanti Iya, aku mau di rumah Raisa ya pak Sampai akhirnya pulang dari sana Kita minta sama wardrobe Dan gue sama Conchita sendiri Pergi ke mall belanja barengan sama wardrobe-nya kita Harinya kita siap untuk make over si Yaya ini gengs Oke kesini kita udah di rumahnya Yaya Ya meskipun kalo menurut pandangan gue Sebenernya dia gak harus melakukan hal kayak gini kok Untuk dihargain sama cowoknya Tapi kalo menurut dia ini jalan yang terbaik Yaudah gak ada salahnya Kita coba Kita turutin dulu kemauan dari klien kita Dan sekarang Kita langsung masuk aja kali ya Karena aku langsung cari si ini Iya, langsung masuk Sampai akhirnya disitu kita masuk ke rumahnya dia Iya, iya Ini suaranya Hai Hai Kalian dateng juga Semang amat Pokoknya aku harus ini Harus tampil cantik banget soalnya Ya udah Ini kita mau make over dimana ya Enaknya ya Di dalem aja kali ya Iya masuk-masuk aja yuk Yuk masuk yuk Thank you Dia happy banget ngeliat Kita udah bawa fashion stylist dan makeup artist Kau datang dan jantungku berdegup kencang Kau buatku terbang melayang Tiada ku sangka getaran Ini ada saat jumpa yang pertama Tapi kamu oke dengan look yang seperti ini Kamu gak merasa Enggak, aku suka aneh Aku suka aneh Dan gue pengen liat reaksinya dia Ya lo tetep jadi diri sendiri Gue gak mau lo berubah jadi sosok centil Sosok feminim gak Kita udah tau bahwa si cowoknya ini Katanya pengen ngajakin dia pergi Cowoknya juga mau ngejemput dia Akhirnya Ini hujan dia tadi ada message kamu gak bilang telat atau apa gitu Enggak jelas sih udah di jalan sih udah mau nyampe Oh iya Sore gue tanya sekali lagi Are you happy? Lo seneng gak sih kayak gini? Gue cuma takut lo kehilangan jati diri lo aja sih Dan buat orang itu butuh waktu untuk mereka bisa nemuin jati diri mereka Bahkan ada yang sampai umur 18-20 tahun aja gak bisa dapetin itu Ya lo sekarang udah Ya kenapa? Oh iya sampai nih Ini cowoknya sampai Ya udah oke ini gue sama Gigi tetep di dalam Biar kalian kita keluar ya Udah nyampe dia Udah cowok lo kan udah di depan nih Mendingan sekarang lo temuin dia Kita bakal pantau dari sini Ya jadi dia dateng Dan disitu gue sama Gigi ngumpet di dalam rumah Kita pantau percakapannya Yaya sama Haris Sebelum mereka berangkat di teras rumahnya Yaya Jadi gimana aja ya? Gimana? Penang-penang aku? Bagus kan? Seke Raisa belum? Kau mau kehujanan ya ampun Gitu banget Kita mau kemana sih? Duk dulu deh Hujan soalnya Ya dia sih seneng ya dengan perubahannya Kayaknya emang ini yang dia mau Emang ini yang Haris mau gitu Kenapa gak dari kemarin kalau dia ternyata bisa sebaik ini sesopan ini Seromantis ini Puji-puji aja Karena mungkin dia pengen dia jadi lebih istilahnya yang seperti lebih feminin kayak gini Ini adalah satu langkah yang baik gitu Cowoknya udah bisa apresiasi dia Apresiasi usahanya dia Tidak Ujung-ujan gini mau kemana sih kita? Tidak 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 Mau kayak gimana aja, oke. Kamu udah mendekati Rachel lah, tinggal di-makeup sedikit aja, yaudah kamu ambil test nih. Tidak, aku ambil test dulu ya. Iya, entet ya. Tahan, tahan, tahan. Gua jalan sekarang, gua jalan sekarang. Akhirnya kita langsung tancap kesana, jaraknya juga gak jauh-jauh banget, dari kita berangkat sampai dia berangkat, jadi akhirnya kita langsung cepet-cepet lah tuh. Kita udah minta izin sama pihak studio, kita udah pasang kamera-kamera tersemunyi, tinggal menunggu Haris sama Yaya. Mereka sampai nih, cicit-cicit, monitor. Kenapa, kenapa udah nyampe di depan? Iya, mereka baru sampai nih, baru sampai. Semua kamera standby ya, udah di-record aja nih, jadi kita udah bisa langsung ngintain. Udah, harus dulu. Kamu dulu ke situ. Mana? Sini aja. Sini. Jadi gini loh, aku udah, aku ngajak kamu kesini. Aku mau, biar kamu tuh ikut audisi. Audisi? Dia gak prefer buat nyanyi ini, kan dia gak prefer. Jadi temen-temen kampung aku tuh nanti datang kesini, ya buat ngeliatin kamu layar gak buat tampil di kampung aku, dia cek musik. Ya, ngeliatnya bagus, biar hasilnya tuh gak ngecewain. Soalnya ini event besar loh ya. Kamu tuh harus ngecewain dengan bayi pokoknya. Jangan ngecewain aku lagi, kalau kamu sayang kamu mungkin dengan hasilnya bagus. Pokoknya harus. Kayaknya ngecewain mendekati lu apa nih, mau. Tuh kan aduh temen-temen udah sampe ngancam segala gitu. Harus bagus, harus bagus. Ya gak bisa, mau gimana lagi ya namanya suara pokoknya. Itu selalu berkari-kari. Itu talent men, itu talent. Wah, kalau menurut gue sih itu berlebihan ya. Secinta-cintanya lo sama pasangan lo, lo harus tau nih batasan dia seberapa. Tuh udah, aku manggil temen-temen aku ya. Bentar aja misalnya dateng. Ini bukan, bukan, bukan. Kalau misalnya gak diselesaikan, gak diselesaikan. Ini cowok kan. Gede depan, gede depan. Nah, tuh. Banyak banget. Vicky, kamarnya kita aman kan ya. Ini temennya banyak banget kan Vicky. Ini bisa kita sakotas aja gak sih? Maksud gue ya. Oh, ini tiga. Sebenarnya gak terlalu gede. Jadi gini. Yang udah gue omongin. Ya kemarin. Gue pengen. Ya. Menunjukin. Kalau semua. Gue nih ada rekomen nih. Penyanyi. Penyanyi itu. Kewi gue sendiri. Ya gue udah. Marilah. Dia latihan. Dan sebagainya. Olah vokal dan sebagainya. Menurut gue. Ya oke kan masuk buat event besar di kampung kita. Masalah kualitas suara. Itu udah oke lah. Pokoknya event kampus kita itu bakal viral banget. Di medsos. Ya kan. Kena kapus kita. Gimana? Gimana? Gini sih cowoknya malah demand yang aneh-aneh sih. Gue jadi nyesel deh bantuin. Gini. Gue kan suka sama Raisa nih. Ya kan. Gimana kalau kamu nyanyi lagu Raisa. Tapi bagus. Jangan sampai ngecilin aku. Agar. Tidak apa tuh. Coba deh. Dia pucat banget tau. Dia pucat banget itu. Ya lah kalau aku cek dia. Coba gue nggak sebab nggak pucat banget. Gue nggak bisa nyanyi. Terus tiba-tiba gue ditodong buat audisi. Lagunya Raisa. Yang suaranya bagus. Lagu-lagunya rumit. Coba. Daya nggak? Kau datang dan jantungku berdegu kencang Kau buatku terbang malayang Temen-temennya cowok gitu Gak lu liat itu cowoknya Cowoknya juga bukan cowok Karena dia thanksin Apa tadi gue bilang Lo gak usah meninggikan harapan lo Kalau pacar lo sendiri gak menyanggupi Bih kayak gini yang mau lo tampilin kuatan cara event kita Jangan malu-maluin dong Ini event besar loh Lo mau kamu sempat dibikin malu Udah itu dihinang-hinang temennya Gengs parah banget ini Udah udah yuk Jangan jagut lah Ayo 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 lah Ayo lah Kamu tuh Depan mata kamu Aku bangga-bangga yang kamu Kamu denger kan Enggak tunggu Bahasin kamu apa Terus sekarang lo malah bukannya support Malah bukan minta maaf Lo marah-marah Yaya gak bisa apa-apa Yaya diem aja Di marah-marahin sama pacarnya Yaya diem aja Aduh Malu gak sih Dihin gak sama temen sendiri kayak gitu Kok kayak gini tuh sih aku Udah gak nih Udah aja deh Sub indo by broth3rmax